Dengan mengucapkan LN Aceh Sudarlun memperingati Hari Anak Nasional Dinas Sosial Aceh menggelar Jambore Anak yang berlangsung 3 hingga 4 Agustus di Sareh Aceh Besar Total ada 210 anak dari beberapa lembaga kesejahteraan sosial yang ikut serta pada kegiatan ini Jambore Anak ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi anak-anak panti asuhan yang ada di Provinsi Aceh Untuk tahun ini sebanyak 11 panti asuhan ikut meramaikan kegiatan yang dikemas secara outbound ini Sementara Ketua Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi atau Kak Seto ikut hadir pada kegiatan ini Tak hanya menghibur Kak Seto turun memberikan pesan kepada anak-anak agar terus belajar dengan harapan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna nantinya Bisa menjadi kota dan juga provinsi yang layak anak yang terus mengembangkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak anak supaya anak-anak Nang Raja Darussalam bisa terus tumbuh dan bergembang secara optimal menjadi manusia-manusia unggul di bidang yang masing-masing di masa yang akan datang Sementara Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, DIAH RT Idawati menyebut kegiatan seperti ini sangat penting bagi anak-anak usia dini Jambore ini sangat positif ya mengumpulkan anak-anak untuk kemudian menginspirasi membuat gembira, membuat bahagia dan juga ada dari hari ini ada dari beberapa tempat yang berbeda-beda sehingga bisa nanti menjadi network dan harapannya anak-anak rasa kegembiraan ini bisa memaju untuk terus bercita-cita setinggi langit dan berupaya untuk meraihnya Agenda yang direncanakan akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya ini juga diharapkan akan mampu mengubah dunia anak-anak yang belakangan dipengaruhi oleh dunia digital Jadi oleh karena itu kita berharap tentu dengan acara-acara seperti ini kita bangkitkan kembali motivasi adik-adik kita, anak-anak kita semoga menjadi anak Indonesia yang semangat, anak Aceh yang hebat Itu harapan kita Apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak? Tentu mulai dari nilai budaya, agama, perilaku yang madani, ilmu pengetahuan dan seterusnya banyak tentunya yang didapat oleh adik-adik Contohnya saja, semalam di lapangan ini adik-adik saya ini sholat tahajud Semalam, sholat tahajud disini Adik-adik, diomongkan untuk kembali di tempat duduknya Dari sekarang ini kita tanamkan nilai-nilai agama Bapak Ibu yang kami hormati Dari Sare, Syahrio, Serambion TV Terima kasih